Kapolri, General Listio Sigit Prabowo, menegaskan bahwa Polri masih melakukan proses penyidikan atas dugaan penistaan agama yang menjerat pimpinan pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, meski Panji belum ditetapkan sebagai tersangka. Sigit menyatakan penetapan seorang menjadi tersangkal tidak diukur lewat cepat atau lambat, tetapi kelengkapan alat buktinya. Sigit menuturkan penyidik masih mengumpulkan alat-alat bukti untuk menetapkan Panji sebagai tersangka. Ia mengingatkan hal itu harus dilakukan secara cermat, karena ada sejumlah tindak pidana yang dituduhkan ke Panji, antara lain adalah penistaan agama dan penggelapan. Ia menambahkan penyidik juga masih membuka peluang untuk kembali memeriksa Panji sebelum menetapkannya sebagai tersangka. Untuk diketahui, Polri mengumumkan bahwa dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji telah naik ke penyidikan pada 4 Juli 2023 lalu. Namun setelah dua pekan berselang, Panji belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton